Screen mohon dibuat secara jelas menggunakan nama dan instansi Bapak-Ibu rekan-rekan sekalian. Kedua, saat video conference berlangsung, kami mohon untuk bisa mengaktifkan audio mute atau senyap dan hanya mengaktifkan audio ketika ingin berbicara sesuai arahan moderator. Ketiga, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman menurut Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian dan tidak membelakami cahaya untuk mencegah backlight. Keempat, mohon pastikan jaringan Bapak-Ibu rekan-rekan dalam kondisi terbaik dengan koreksi internet yang stabil demi kenyamanan selama acara berlangsung. Kelima, untuk sesi tanya-jawab, jika ada pertanyaan maupun tanggapan, kami persilahkan untuk bisa menggunakan tombol raise hand atau melalui fitur menu chat yang ada di aplikasi Zoom Bapak-Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kami rekomendasikan untuk menggunakan headset atau earphone agar suara dapat terdengar dengan jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om soswetu atas nama budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Departemen Manajemen Bisnis, Dr. Syarifa Hanun. Yang kami hormati, Ketua Umum IKITS PLN Group, Bapak Soroso. Pembina IKITS PLN Group, Bapak Diananto. Vice President Technology Development and Standardization PLN, Dr. Zainal Arifin. Manager Pengembangan Layanan Teknologi Informasi Korporasi PLN, Bapak Arif Bijak. Sekali lagi, dan hadirin sekalian yang tergabung dalam APKZ Zoom maupun yang tergabung dalam live streaming SME Laboratory Business Management ITS yang berbahagia. Sekali lagi, kami usiapkan selamat datang di acara ITS Alumni Lecture Series 2020 Click for PLN Transformation pada pagi hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020. Selanjutnya, perkenankan saya, Nafla Akila, selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan himna ITS, dan selanjutnya adalah acara inti yang akan dipandu langsung oleh moderator Bahawuan APNCH MBA, dan kemudian akan diakhiri dengan penutupan. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara inti, langkah baiknya kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat, serta dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu himna ITS. Bersama, Ibu yang menurut itu, tanpa membarasamanku cita-cita terbuka keku. Sepuluh repengbenung mahimat, menorong ke jiwa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Naflah. Sebelumnya, saya mulai, sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, coba saya bikin pantun dulu ya, biar supaya lebih relax gitu. Ikan hiu makan tomat, sifat! Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Baik. Terima kasih. 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 Selamat datang di Ika ITS PLN Lecture Series 2020, edisi Sabtu 3 Oktober 2020. Saya, Bahaluan Apriyan Syah, dosen manajemen bisnis ITS akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Dan nantinya, dan nantinya ITS PLN Lecture Series ini akan hadir sebanyak dua kali, yang seri kali ini kita akan laksanakan pada pagi hari ini, dan yang kedua akan kita laksanakan pada Sabtu, minggu depan, 10 Oktober 2020. Sudah hadir di tengah-tengah kita, para narasumber yang sudah pro di bidang yang telah ditukuininya, ada, di sesi satu nanti ada Dr. Zainal Arifin, MBA, beliau adalah Vice President Technology Development and Standardization Alumni ITS, dan juga beliau alumni ITS, Teknik Mesin, M30, Sukung Rauh, Bapak. Halo, Bapak. Bisa dengar suara saya? Ya, Sukung Rauh, Mas. Oke, dan kemudian nanti, kemudian di sesi kedua ada Pak Arief Bijak, ST MBA, beliau selaku manajer pengembangan layanan teknologi informasi korporasi, dan beliau juga alumni teknik elektro ITS E40, 45. Selamat datang Pak Arief Bijak, Sukung Rauh. Sukung Rauh, Pak Rian, terima kasih. Matur Suwan Sampun Rauh ke ITS Bapak untuk membekali adik-adik mahasiswa ITS khususnya, dan terima kasih atas kesempatannya, di tengah kesibukannya sudah memberikan waktu pada pagi hari ini. Oke, sedikit saya mulai, sesuai dengan narasi yang sempat saya singgung di awal, yaitu klik, klik for PLN Transformation, ya ini terdiri dari customer focus, lean, inovatif, dan green menjadi topik besar kuliah tamu kali ini. Tepatnya pada hari ini, poin inovatif dan customer focus akan menjadi bahasan utama. Kami juga turut mengundang para pemirsa yang menyaksikan kuliah tamu melalui live Zoom dan live streaming di kanal kami, YouTube SMA Laboratorium Management Business ITS, untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberikan tanya-jawab melalui kolom chat dan YouTube. Tanpa berpanjang lebar, kami undang kembali Dr. Zainal Arifin MBA untuk mendeliver materi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat ya di lingkungan ITS, terima kasih atas kepercayaannya, suatu kebanggaan ya, mengisi acara di kampus ITS, Balai Kandang lah ya. Kemudian juga di sini mohon izin, saya lihat ada Pak Suroso, ada Pak Miftah, tadi juga senior kami, Pak Diananto, dan teman-teman sekalian. Jadi pada pagi hari ini saya akan coba sharing gitu, tentang topik yang di PLN itu termasuk inovatif ya, adalah smart grid, smart grid khususnya untuk integrating renewable energy. Jadi untuk mempersingkat waktu saya izin sharing materi. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, kita mulai dulu ya. Mungkin tidak banyak teman-teman, adik-adik ataupun teman-teman di PLN sendiri yang cukup familiar dengan smart grid. Apa sih sebetulnya? Sebetulnya smart grid itu. Kenapa kok, misalkan di topik ini bisa mengintegrasikan renewable energy ke sistemnya PLN atau ke sistem tenaga listrikan. Sebetulnya, teman-teman sekalian, saat ini itu ada yang namanya fase atau era energy transition. di mana istilah ini sebetulnya mengemuka waktu tahun 2017 ya, waktu ekonomic forum. jadi ada fenomena global di dunia di mana terjadi perubahan di sisi pola behavior ya, pola perilaku, pemakaian, kemudian konversi energi, kemudian carrier energy, dan energy services-nya. Jadi kita kenal istilah dengan nama energy transition. Dan secara gampang, energy transition itu sebetulnya didrive oleh tiga fenomena global. Pertama, decarbonization. decarbonization tentunya penurunan karbon ya, CO2 emission reduction gitu. Ini cukup membuat suatu perubahan besar dalam dunia energi. Bagaimana? Kita tahu ya, sejak tahun 2008 itu renewable energy demikian besar. Dan sekarang, seperti, nanti ada datanya saya sharing, kalau tidak salah untuk PV itu sudah 580 giga watt di dunia. Nah, kemudian yang satu lagi adalah wind turbine ya, PLT bayu atau PLT angin itu juga hampir sekitar 500 sekian giga watt. Luar biasa. Jadi, energy transition ini adalah suatu movement global yang didrive oleh satu decarbonization. Ini membuat dunia bisnis itu berubah, di mana menurut prediksi IEA di tahun 2050, itu buat PLN sih ada good news bahwa energi demand atau energi service, energi yang paling banyak diminati oleh pelanggan, itu akan lebih banyak listrik. Dan listrik akan naik dua kali lipat di tahun 2050. Cuma, PLN harus aware bahwa 85 persen global energi itu, listrik itu akan dipasok oleh renewable energy. Dan fenomennya juga kita lihat, bukan hanya di sektor generalistikan, tapi juga di misalkan electric vehicle, di mana kita berinisiatif mengurangi CO2 emission signifikan melalui istilah saya itu electrifying road transportation. Ini bukan hanya masalah teknis, masalah sistem, tapi juga berpengaruh kepada bisnis model, kepada funding. Karena sejak tahun 2019 yang lalu, World Bank itu sudah tidak lagi mau membiayai proyek-proyek berbahan bakar listrik, kemudian disusul oleh lender-lender yang lain, Asian Development Bank, ADB, kemudian JICA juga, yang terakhir, JBIK, konsorsium perbankan Jepang, yang sebetulnya konservatif, tapi juga akhirnya memutuskan tidak lagi mau membiayai proyek-proyek berbahan bakar fosil. Jadi pengaruhnya sangat signifikan terhadap bisnis generalistikan, bisnis power ya, bisnis power utility di dunia. Dan kemarin kita tahu, GE sudah tidak mau masuk ke bisnis pembangkit listrik berbahan batubara, cool fire power plant. Itu gerakannya sedemikian luar biasa. Kemudian yang kedua, ada yang kita kenal dengan era 4.0 lah ya, era digitalization. Kita tahu, digitalization itu, karakternya ada dua, satu cyber physical system, satunya connectivity. Kalau kita lihat, sejak tahun 2008, jumlah connectivity di dunia, itu sudah lebih jumlah penduduk di dunia. Artinya apa? Connectivity itu sudah tidak antar device antar orang, tidak antar gadget yang dimiliki orang. tapi sudah antara device sama device, kemudian device sama person, dan device juga dengan mesin. Ini yang terjadi, ada beberapa platform yang dibuat, beberapa pabrikan yang juga sudah bisa membuat mesin, itu bukan hanya learning, tidak bisa talking each other. Jadi kalau mesin itu ditaruh di suatu tempat, misalkan, yang paling extreme lah, taruh lah di, misalkan, di Antartika, dia bisa communicate, bisa kontak, komunikasi dengan sesama tipe mesinnya itu, asalkan tetap punya akses ke internet. Itu sudah seperti itu. Digitalisasi ini membuat banyak perubahan juga, bagaimana kita di sistem kandisikan, itu sensor-sensor itu makin murah. Sehingga kita membuat kontrol, itu semakin tidak hanya sifatnya monitor, tapi sudah bisa mengendalikan, melakukan manuver cepat, ya dynamic gitu, kemudian juga melakukan yang namanya pengaturan proteksi gitu. Nanti kita jelaskan salah satunya, yang kita kenal dengan wide area monitoring, protection, awareness, dan controlling. Jadi perkembangan digital itu membuat teknologi tidak lagi seperti dulu. Jadi sudah pasal interkoneksi, device antar di... device dengan smart sensor yang makin bisa tergantung kita ya, mau sedetail apa gitu. Apakah mau ditaruh ke sisi pelanggan seperti smart meter atau AMI, ataukah hanya ke sisi distribusinya, di level, apakah di level gardu, hubung, atau trafo, itu semua sudah tersedia. sudah tersedia. Dan nanti bisa digetering datanya, tidak harus lewat server pakai cloud gitu ya. Di situ dipasang ada artificial intelligence. Jadi kemampuan digital itu kan sebetulnya ada tiga. Yang pertama itu adalah dia semacam otomasi proses. Itu kemampuan terendah. Setelah itu ada yang namanya digital enablement, di mana digital bisa menghadirkan fungsi-fungsi seperti dashboard management untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada level ketiga yang advance, itu adalah data analitik. Itu pun ada level-levelnya ya. Ada data analitik deskriptif, ada predictive, yang sampai yang tingkat tiga, yang sudah memakai big data, sudah memikirkan antara data structure dan data unstructure, itu namanya descriptive data analitik. Itu membuat sistem kita itu memang akhirnya, mau tidak mau, mudah untuk di-upgrade menjadi smart gitu. Bukan sekedar otomasi, tapi smart. Oke. Dan selanjutnya adalah desentralisasi ya. Ini juga terjadi di mana sekarang dengan kemajuan teknologi distributed energy resources atau distributed power generation seperti PV solar ya maksudnya, sama wind turbine sekarang kecil, yang paling banyak PV rooftop lah, paling gampang. Di mana pelanggan itu sudah tidak lagi hanya berposisi menjadi konsumen ya, dari utility company seperti PLN. tapi bisa juga mengirim balik power ketika dia punya distributed power di rumahnya seperti rooftop. Ini akan merubah pola sistem kinerang listrikan kita khususnya di sisi distribusi. Kalau dulu yang namanya flow itu pasti dari tegangan tinggi gitu ya, kemudian step down sampai tegangan rendah ke pelanggan. Itu seperti itu. Sekarang tidak lagi seperti itu. Begitu ada PV rooftop masuk, maka akan ada power justru dari tegangan rendah ke sistem. Ini yang membuat sistem kita juga harus yang awalnya one direct flow akan menjadi by direct flow ya, termasuk kontrol instrumennya. Dan juga kita harus punya kemampuan, terutama teman-teman di distribusi punya kemampuan yang namanya hosting capacity. Sejauh mana jaringan kita itu, yang penyulang-penyulang itu mampu menampung arus balik atau daya balik dari distributed energy resource. Itu kayaknya juga, saya belum tahu apakah di perugian tinggi sudah mulai dipelajari, tapi itu tren baru. Sehingga desentralisasi ini, kalau teman-teman bilang, kita masuk dalam era prosumer, produsen sekaligus konsumernya. Jadi ini membuat pelanggan itu punya kemampuan lebih independen, tidak hanya tergantung pada utility. Kemarin tidak salah sebelum COVID itu, kan kita tahu ada dua kota ya, yang paling banyak memakai distributed power generation, PV rooftop. Satu di Berlin, satunya di Queensland, di Victoria, Australia Selatan. Jadi kemarin itu, di Berlin itu dicoba, sistemnya itu dicoba putus semua utility-nya. Jadi mengandalkan distributed power generation. Dan bisa ternyata, meskipun tidak seharian. Tapi bisa. Jadi, eranya sudah seperti itu. Jadi utility company juga harus aware, bahwa konsumen punya banyak pilihan, tidak lagi tergantung, kalau dapat listrik hanya dari utility company seperti PLN. Jadi tiga isu, isu energy transition ini, yang didrive oleh tiga fenomena 3D, istilahnya, itu bisa dijauh. Kalau kita secara teknologi, itu mengimplementasikan smart grid. Kenapa? Karena sebetulnya, karakteristik smart grid itu, memang akan, meng-address isu-isu tadi. Misalkan, masalah desentralisasi. Karakter smart grid itu, lebih meng-engagement, lebih mengempowering customer, untuk menjadi pro-prosumer. jadi dengan seperti itu, maka mekanisme kayak demand response, ada virtual power plan, itu akan lebih mudah. Sehingga grid itu, tidak hanya para utility, atau misalkan pembangkit-pembangkit besar, tapi semua yang punya nyambung, yang punya kemampuan untuk bisa sambung setiap saat pun, istilahnya kan ada virtual power plan. Itu juga bisa, tidak harus ada kontrak yang tidak panjang. Itu kalau sistemnya memang dibuka, sistemnya smart. Sehingga sistem langlistikan itu betul-betul efisien, efektif. Oke. Kemudian yang berikutnya, dengan digitalisasi, smart grid itu bisa meningkatkan efisiensi, reliability, dan yang paling penting, resiliensi. Resiliensi itu ketahanan. Misalkan ketika ada cyber threat, ada yang hack, misalkan interface di suatu gardu. Karena kan, kalau kita lihat, itu kan di gardu-gardu itu ada interfacing antara software sama penangkat keras untuk eksekusi penangkat kerasnya. Itu kan ada namanya IED, Intelligent Electronic Devices. Itu bisa memang di-hack, kalau memang dibuka portnya oleh PLN. Dan itu ada backdoor-nya. Misalkan ada update software dan sebagainya. Itu sistem yang smart bisa meningkatkan resiliensi, ketahanan sistem terhadap, misalkan tadi ada bukan hanya cyber tech orang, tapi juga natural disaster. Melalui apa? Melalui otomasi dan digitalisasi sepanjang mata rantai, bisnis proses di sistem analistikan. Kemudian berikutnya, ini yang akan kita bahas adalah kemampuan smart grid untuk meningkatkan penetrasi renewable energy dengan apa? Dengan membuat grid kita itu makin fleksibel. Kenapa makin fleksibel? Kita coba. Ini adalah fenomena, kalau kita lihat, bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi, di 2018, kapasitas terpasang PV itu sudah 505 gigawatt. dan proyek pembangkit renewable energy ini sejak tahun 2018 kemarin, itu besar biayanya sudah melebihi pembangkit-pembangkit berbahan bakar fosil. Jadi luar biasa, kalau kita lihat di situ, dalam 3-4 tahun itu bisa naik hampir 3 kali. Kemudian juga ada di satu lagi adalah wind turbine-nya. Itu lebih besar lagi, terutama ya di Eropa, di Amerika gitu, 591 gigawatt. Jadi kalau, ya biasanya saya pernah ngalamin ya, kalau misalkan libur summer gitu, biasanya kami kan liburan itu, sepanjang jalan di California itu, di kiri kanan itu, wind turbine semua, dan besar-besar ya size-nya. ada sekitar 5 MW per satu unit. Seperti itu, kita sudah ada, kita sudah punya sidrap, ya 70 MW ya, 70 MW, kemudian juga sudah masuk di Neponto dengan kapasitas yang bersama ya sejak tahun lalu, dan kita juga punya beberapa EV yang terbesar sekarang mungkin masih di Likupang ya, di daerah Sulawesi di sana sekitar 10 sekian MW Watt big. Kenapa kok variable renewable energy ini sangat pesat sekali, eksponensial. Salah satunya ada hukum Sanso gitu ya, yang menyatakan bahwa secara setiap 7 tahun atau 10 tahun, itu biaya capek dari renewable energy khususnya yang variable, itu turun 75 persen. Contohnya aja ya, kalau kita lihat di Indonesia, PLTS IPP pertama kita di Kupang, itu masih mahal ya, tahun 2015, pertama kali diremiskan oleh Pak Jokowi, itu 24 sen per KWH. Sekarang dalam waktu tidak sampai 5 tahunan lah ya, kontrak kemarin, tahun kemarin itu IPP 2x25 di Bali, itu sudah hanya 5,68, tidak salah. Sudah turunnya luar biasa. PLTS cirata juga 5,68 sen per KWH. Itu yang luar biasa ya. Kemudian di PLT Bayu juga begitu. Waktu sidra pertama, kontraknya di tahun 2018-2019 itu sekitar 10-11 sen. Sekarang kontrak kemarin, ada kontrak di tanah laut ya, di Pulau Tanah Laut di Kalimantan Selatan, itu sudah 6 sen. Jadi renewable energy itu makin lama makin murah. Dan mungkin teman-teman tahu ya, berapa biaya LCOE paling rendah PV solar sekarang. Ada yang tahu enggak? Sudah di bawah 1 sen per KWH di Abu Dhabi ya, yang pemenangnya IDF, perusahaan listrik dari Perancis ya. Jadi sudah dibayangkan itu. Gimana PV solar ini menjadi sesuatu yang destruktif. Makanya mau enggak mau, ya kita harus mengantisipasi itu, ya kita harus masuk ke situ gitu, sebagai inkuban. Apa yang terjadi ketika renewable energy masuk ke sistem kita gitu ya, contohnya adalah sidrap di 70 MW. Karena sistem kita belum cukup smart, belum cukup fleksibel, maka yang sering terjadi adalah sering terjadi deviasi forecasting. Jadi begitu misalkan disiapkan gitu ya, atau di-planningkan, atau apa ya kalau dibahas teman-teman di specing itu, alokasi energi gitu lah, itu kan di-planningkan. Besok itu kira-kira kami akan produksi tertinggi, misalkan sekian MW, terendah kira-kira sekian gitu. Yang terjadi karena PLT angin ya, ya memang angin-anginan. Kalau anginnya datang hidup, kalau anginnya enggak datang ya mati gitu kan. Deviasinya sangat tinggi. Pernah kejadian itu 10 kali deviasinya. Artinya ketika dicanangkan besok mau operasi, misalkan 10 MW, yang terjadi hanya muncul 1 MW. Maksudnya seperti itu. Jadi deviasinya tinggi. Ini menyebabkan sistem itu supaya tidak collab ya, karena kita mainnya kan menjaga sistem itu di frekuensi. Nah ini kan, ini yang saya, ini saya ganti dulu pointernya. Yang merah-merah ini, ini adalah kelakuannya si PLTA yang angin-anginan tadi. Sangat ekstrem. Ini kalau tidak di-backup oleh spinning reserve atau jadangan panah dari pembangkit lain yang punya kemampuan ramp up, ramp up, ramp down yang cepat, bakalan collab terus ini sistem Sulawesi gitu. Sehingga akhirnya kami mengalami justru akhirnya bukan malah untung gitu ya. Tapi karena intermitensi dari varian-varian jumlah energi ini, akhirnya BBP-nya malah naik. Seingat saya sekitar 7% malah naiknya gitu. Salah satunya karena kita harus menyiapkan cadangan panas cukup besar ketika ada deviasi yang juga cukup besar di sistem. Kenapa? Ya karena memang kita belum implementasi teknologi smart grid gitu ya. Jadi sistem di situ less fleksibel, kemudian belum ada dynamic data forecasting yang bisa mengurangi deviasi dari tadi, dari perencanaan dan real-time operasi. Ini juga kasus ya di Sumba Timur bagaimana ketika suatu PLTD itu dikawinkan atau di hybrid gitu ya dengan PV. Karena di sana masih manual dispatch, jadi si operatornya ngelihatnya itu masih pakai radio lah gitu. Ya ini mau hujan, nanti tolong siapkan. Dieselnya agak banyak gitu. Itu enggak nutut kalau bahasa Surabayanya. Enggak nutut responnya akan sangat lambat dibandingkan perubahan dari cuaca di luar gitu ya. Sehingga akhirnya sering terjadi blackout di situ. frekuensinya, karena frekuensinya turun ya. Dan tidak mampu diimbangi dengan pelepasan tubuhan load shading di sistem demand-nya. Di sistem demand-nya. Ini akhirnya yang membuat kita memasang namanya smart device yang seperti ini ya. Jadi kalau kita terlalu kebanyakan over spinning receive-nya besar, misalkan banyak karena ini PLTD, untuk mengantisipasi supaya tetap aman, akhirnya cadangannya besar. Sehingga akhirnya malah frekuensinya terlalu tinggi. Ini membuat kondisi yang dinamakan kertil ya. Jadi power-nya malah kebuang. Power spill it. Malah tidak efisien. Malah boros gitu ya. Akhirnya kita coba pasang yang namanya advanced dispatching system. Ini peralatan elektronik biasa gitu. Kemudian kita coba yang tadi apa, divisinya, sinusoidnya tadi ya. Itu sangat tinggi. Kita filtering dengan pola pemubanan sehingga akhirnya seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Dengan implementasi ini bagian dari teknologi smart kit sebetulnya. Sebetulnya kalau kita lihat, teori basicnya kan masalah frequency stability atau swing equation kalau orang-orang dispatching bilang. Di mana sebetulnya fungsi antara supply demand, jadi power mechanic ini berarti dia disupply ya. karena di pembangkitan. Kalau power elektronik berarti disupply ya. Disupply demand, karena dia sudah berupa listrik. Ini fungsinya dipertahankan memang. Ini cara sederhana yang untuk melihat keseimbangan frekuensi. Jadi seperti ini. Kemudian diatur demand ataukah power-nya gitu. Dan ini dipengaruhi oleh fungsi sederhana seperti ini setelahnya. Fungsi delta V per delta T dikalikan fungsi kinetik dari rotor di pembangkit. Dibagi omega ini konstanta 2V kali frekuensi. Ini sebetulnya tentang inersia. inersia dari suatu pembangkit. Yang juga agak menjadi challenging, inersia variable renewable energy itu kecil dan bisa dibilang hampir 0. Jadi ketika ada penurunan, karena ada kelebihan daya, itu sistem turun frekuensinya, ketika Anda ada inersia sama sekali, dia bisa langsung collab sistemnya. Tapi kalau dia masih punya inersia, sesaat itu, dia bisa langsung naik. Untuk recovery ke frekuensi. Frekuensinya dibelang lagi. Ada beberapa step di sini. Termasuk kalau sudah durasinya lebih dari 30 second, itu pakai load damping. Dan kalau tidak bisa mengatasi, tetap turun, maka ada load shedding gitu ya. Dilepas bebannya. Ini yang menjadi masalah di sini. Karena intermittensi tadi menyebabkan harga-harga ini itu berubah cepat, dynamik sekali. Sehingga memang perlu dibuat. Dibuat suatu controlling system atau smart system tadi, seperti ADS tadi. supaya intermittensi itu bisa di-cover, baik dengan pola load, pembagian beban dari sisi-sisi yang lain, atau juga dengan mekanisme diatur di sisi supply-nya. Dengan demand response atau virtual power plan. Tapi itu harus ada yang namanya smart system dulu. Sebetulnya renewable energy, khususnya variable renewable energy, itu ada dua tantangan utama. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pola yang keluar dari wind turbine sebetulnya. Satu color ini menunjukkan satu hari. Pola satu hari. Ini bagaimana kita lihat, tidak ada satu pola pun dari hari satu ke dua sampai ke tiga puluh itu. Bahkan setiap hari itu sedemikian variasinya sangat berbagai variasi. Dan tidak tentu. Ini pola wind turbine. Kemudian kalau kita lihat polanya variable renewable energy yang lain, itu adalah PV, PV solar. Ini kalau kita lihat, sebetulnya lebih pasti, cuma dia akan mempengaruhi pola membalancing supply demand ketika pembangkitnya langka ataupun surplus. Ini yang cukup memusingkan dispatching. Jadi misalkan ketika ada satu set, polanya ini seperti ini. Teorinya, ini agak aneh ya, kalau teorinya semakin banyak ketidakpastian, itu dikumpulkan dengan sama-sama banyak ketidakpastian, itu makin turun ketidakpastiannya. Karena bisa jadi pola-pola yang yang tidak pasti tadi, begitu dijadikan satu, itu malah polanya makin kelihatan. Ini contohnya ya. Ketika dia satu, fluktuasinya seperti ini. Ketika dia digabung lima, itu sudah mulai biru ini. Ketika dia digabung 23 site, ini polanya seperti ini. Ini yang bisa menggabungkannya adalah smart technology. Ini contohnya ya. Jadi tantangannya memang seperti itu. Jadi bagaimana smart grid tadi bisa menyelesaikan masalah kita untuk smoothly integrate with variable renewable energy. Pertama, dia bisa membuat forecasting lebih baik. Nanti saya lihat, saya kasih contoh. Kemudian ada smart inverter. Ini teman-teman elektro mungkin lebih paham ya. Saya basic S1-nya bukan elektro. S2-nya juga sudah ke operation management. S3-nya juga sudah makin jauh ya. Jadi ibaratnya ada instrumen pengaturan gitu. Itu langsung di ujung. Berupa inverter tadi. Jadi tidak nunggu dia harus sinkron gitu ya. Masuk ke sistem, baru diatur sama dispatching atau pengatur. Tetapi dari ujungnya, waktu dipembangkitnya, itu sudah diatur dengan yang namanya smart inverter. Kemudian berikutnya demand response. Ini nanti kita lihat contoh bagaimana dengan implementasi smart meter, dengan automatic demand response devices, itu para pelanggan bisa ikut mengatur pola beban gitu ya. Sehingga ini akan berguna pada saat khususnya beban puncak. di mana utility biasanya kritikal sekali di situ. Dan memang biaya produksi pembangkit di situ biasanya mahal. Karena kapasitas faktornya relatif rendah. Karena hanya operasi 4-5 jam dalam satu hari semalam. Berikutnya ada tentunya integrated storage. bagaimana storage ini bisa menjadi buffer untuk strukturasi beban yang tidak pasti gitu ya. Dan bervariasi dari variable renewable energy. Kemudian berikutnya tentunya real time system awareness management ya. Ini terkait dengan pola sistem yang lebih besar. Misalkan di sistem transmisi yang sudah pakai aplikasi wide area network karena saking panjang kalau sudah bicara transmisi sudah bisa 100 sampai seribuan kilo. Jadi memang pakai aplikasinya sudah wide area network dan wide area-nya sehingga akhirnya ada istilah wide area monitoring. itu yang ada di transmisi dan itu akan bisa di-upgrade menjadi lebih smart nanti salah satunya dengan lebih mengutilisasi teknologi yang bukan teknologi device gitu yang namanya PMU. Password measurement unit. Gini contoh ya. Gimana forecasting itu bisa lebih akurat, lebih dynamic ya. Karena kalau kita lihat dari sisi sumber datanya aja data-data primer-nya aja ini sudah ada yang real time. Misalkan data-data cuaca ya. Ini dari satelit. Kemudian ini data system. Ini kemudian data-data yang yang lebih forecasting. Tapi dikombin antara data-data real time sama simulasi ini sehingga di sini ada processing macam-macam. Ada yang win form data terus dynamic integrated forecasting system. Kemudian ada ini juga tool-tool forecasting. Sehingga akhirnya statistik ini sifatnya itu kalau pendekatan sekarang stokastik gitu ya. Jadi sudah muncul kira-kira akan akan ada keluar daya sekian dengan tingkat probability sekian persen. Sudah seperti itu. Dan ini sangat membantu tadi operator-operator dispatching maupun pelaku IPP misalkan untuk saling bisa meminimalkan deviasi tadi. dan ini bisa prediksinya bisa dari 5 menit sampai 15 hari lebih awal tergantung seberapa detail yang kita mau. Kalau ini ada di sistem selawasi kita bisa hidupnya lah ya. Artinya BP tidak turun bahkan kita bisa lebih efektif memanfaatkan pasokan yang intermittent tadi. Berikutnya tadi ini smart inverter ya. Ini memang sesuatu yang baru tapi lagi emerging sebetulnya. Bagaimana pola-pola tadi yang ketidakpastian cuaca yang berpengaruh terhadap proses produksi listrik di photovoltaik itu ditangkep di filtering dulu. Bahasanya seperti itu bahasa mudanya. Di filtering dulu sama inverter sebelum dia sinkron ke sistem. Sehingga itu yang membuat seolah-olah sistemnya lebih smart karena sudah diatur dulu masuk di ujungnya. Itu di PLTS-PLTS biasanya. Apalagi kalau kita lihat smart inverter itu punya dua kemampuan dasar namanya work bisa autonomous control and reliability function tergantung kita netting dan feature yang dia punya. Kemudian juga jog ini dia bisa otomatik riset sendiri tergantung kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan data-data yang kita sudah gathering sehingga menjadi semacam data predictive. Ini sangat membantu sehingga PLTS yang dilengkapi dengan ini itu tidak terlalu membebani intermedicinnya seperti yang yang tadi di beberapa tempat termasuk sampai sekarang pun PLTS-PLTS yang ada di Indonesia itu belum semuanya belum semua malah dipasang seperti ini karena memang cukup challenging di sisi investasi juga selain juga kemampuan human resource-nya karena ini juga berpengaruh terhadap proteksi settingan proteksi di distribusi dan sebagainya sampai di pembangkitan termasuk setting free governor dari pembangkitan kemudian demand response ini sebetulnya pola dimana ketika ada perubahan beban terutama ini yang biasa umum terjadi ketika beban-beban itu sudah seperti ini sudah ada pik-pik seperti ini itu kita membuka kesempatan kepada para pelanggan untuk ikut berkontribusi biasanya dengan membutuhkan beban kenapa bisa karena di si pelanggan itu sebetulnya ada yang namanya virtual power fan pelanggan itu ada yang banyak punya cadangan standby daya misalkan ada apa misalkan ada ada genset gitu ya yang untuk backup itu kan standby kemudian juga ada beberapa kayak misalkan UPS itu juga virtual power fan sebetulnya karena dia sewaktu-waktu juga bisa dipakai dan bisa mengurangi pemakaian dari utility pada saat beban-beban puncak seperti ini tapi untuk seperti itu diperlukan yang namanya automatic dispatch demand response devices untuk mengatur supaya ada mekanisme dan tentunya nanti ada insentif sebetulnya ini akan bisa lebih efektif kalau kalau di sisi pelanggan itu sudah kepasang yang namanya smart meter yang punya kemampuan to waste communication dia bisa dapat cepat informasi berapa pemakaian daya secara tergantung dari kemampuan dan setting kita terhadap meternya itu mau dikirim tiap 15 menit atau 30 menit atau 5 menit tergantung kita karena itu juga pengaruh terhadap memori dan kemampuan dari prosesor yang ada di smart meter tapi ini sudah jalan di negara-negara Eropa Amerika demand response sudah jalan dan sangat signifikan menurunkan beban beban puncak yang notabene ini adalah menghindari penggunaan listrik dengan biaya yang paling mahal karena logikanya seperti yang sampaikan tadi pada saat pola seperti ini ini sebetulnya kan kita harus menghidupkan beberapa pembangkit gitu ya entah apapun jenisnya entah fosil atau renewable dengan harga yang tentunya akan relatif mahal karena hanya dipakai pada sekian jam tertentu pada pendek gitu kemudian ini ya storage ya ini menarik dimana baterai ini ini cerita ini sudah saya sampaikan berkali-kali ya sejak kejadian bagaimana storage itu bisa menjadi buffering dan juga bisa mematikan jenis pembangkit yang lain ini kejadian di Juni tahun lalu di di California lagi-lagi di California jadi ada ada pembangkit listrik punyanya GE itu di Empire Land di Inland Empire Energy Center itu pakai teknologi GE gas turbin itu terpaksa harus disadon padahal baru beroperasi 5 tahun seharusnya bisa 25 tahun gitu ya ya ruginya lumayan beberapa triliun GE kenapa siapa yang membunuh gas turbinnya GE apakah gas turbinnya simen atau Mitsubishi ternyata bukan yang membunuh gas turbinnya GE itu baterai baterai energy storage system karena saya juga tidak bisa membayangkan di sistem kalau California yang market elektricitynya sudah memang liberal totally free dimana di sana juga harga gas relatif rendah karena ada cell gas itu 2-3 USD per mm CFD mm BTU dibandingkan di Indonesia paling murah mungkin sekarang Pak Miftah tau lah 8 atau di atas itulah 6 aja udah susah itu pun masih bisa terkapar masih bisa kalah sama baterai padahal baterai itu bukan power generation dia hanya storage cuma karena di sana itu sudah sedemikan besar kapasitas renewable energy itu dikombinasi sama storage dia bisa mematikan pembangkit fosil dan faktanya sudah ada yang tubang di California dan ini akhirnya di scrub lokasi PLTG ini ini akan PLTG PLTG karena hanya untuk picker dan ini akhirnya dibangun baterai energi storage system itu bagaimana baterai itu itu bisa menjadi destruktif kedua setelah PV solar ini sesuai dengan surveinya Black and feed di tahun 2017 disitu ada sekitar 306 perusahaan listrik disurvei apa sih yang teknologi apa yang akan men-destruktif bisnis power utility yang semua sepakat satu adalah PV solar yang kedua baterai jadi ini efeknya sudah terasa kemudian kalau kita lihat dengan adanya tadi ini contoh juga di Sumba Barat Daya di Bilicing ini ada contoh ini rasanya salah satu proyek smart grid pertama di Indonesia bagaimana disini ada hybrid antara PLTD kemudian diesel PLTM kemudian ada disini PLTS solar kemudian ada baterai ini contohnya disini pakai EMS Energy Management System ini termasuk smart grid smart microgrid disini disini bisa menunjukkan bagaimana intermittent seating bisa lebih di 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 sehingga lebih banyak masuk ke grid sehingga akhirnya mengurangi pemakaian bahan bosil secara signifikan ini adalah riset bahwa dengan kemampuan teknologi ICT PV inverter itu bisa step by step lebih banyak memasukkan energi ke sistem dan akhirnya menurunkan biaya PLTD ini sudah sudah sejak 2015 kami mencoba melakukan simulasi terhadap hampir mirip smart microgrid ini disini ada Nusa Penida kami melakukan simulasi jadi disitu ada PLTD sewa jadi kita tidak bisa menghilangkan dan sudah ada apa eksis 7x51 punya Nusa Power kemudian kita melakukan simulasi berapa sizing yang optimal dari PV sama base sama diesel sehingga LCO-nya paling minimal disini kelihatan sizing-nya ini 7x5 10x10 LCO-nya paling rendah ini sudah cukup signifikan menurunkan kalau dia pakai diesel sendirian ini contohnya seperti ini ini yang bisa tentunya nanti konfigurasi ini tidak bakalan jalan kalau tidak ada energi manajemen sistemnya tadi mohon maaf mungkin 5 menit lagi Bapak nanti kita akan masuk oke kemudian saya coba lakukan simulasi di Indonesia itu kira-kira mana saja yang bisa potensial untuk dilaksanakan smart microgrid saya coba simulasi pakai modeling yang sama ada 59 lokasi yang potensial untuk bisa diturunkan WP-nya melalui hybrid smart microgrid jadi disitu kira-kira ada 2,1 giga PV yang akan dipakai ini estimasi kasar karena masih model yang pertama kemudian dibutuhkan 2,1 gigawatt battery storage kemudian sistem smart microgrid energi manajemen sistemnya sesuai dengan lokasinya kira-kira ada 59 set kemudian yang kedua ini battery energy storage jadi kebetulan saya masuk di tim teknis kementerian BUMN dimana kami bertiga atau berempat dari main ID sama antam PLN vitamina akan membangun industri terintegrasi baterai untuk kebetulan untuk untuk kelendaan listrik kenapa karena kita punya resource besar kalau nickel kita kan paling besar di dunia kenapa harus di import makanya diproses saja sampai jadi prosesnya panjang sebelum jadi baterai jadi ada nickel sulfat dulu habis itu diproses jadi precursor jadi anode jadi cell jadi pack baru jadi bisa dipakai di baterai untuk utility sendiri baterai itu ada 4 case use case yang bisa kita pakai satunya tadi di intermitensi tapi juga ada untuk big saving kami juga sudah nyoba ngitung berapa sih kalau pakai Jawa Bali itu ada peluang sebetulnya pembangkit pembangkit piker mahal bisa direduksi cuma ada kendaraan lain nanti kita diskusikan ini ternyata cukup besar ada potensi baterai yang akan kita butuhkan kira-kira 8 gigawat sampai 2030 kemudian ini yang saya sampaikan tadi bagaimana di sisi measurement awareness itu kita sistem kita yang sekarang yang itu kan baru teman-teman bilang saya diskusi sama Pak Edwin sekarang bekas B3B kemudian Pak Eko Yudo juga kemampuannya baru di wide area monitoring dia hanya bisa sistem modeling post-more term analysis sama maintenance function untuk bisa smart sehingga kapabilitas semua ini bisa didapat memang perlu di improve jadi menjadi wide area measurement protection awareness dan control yang salah satu yang perlu di di ases adalah PMU sehingga dengan PMU ini seolah seluruh power system yang ada selalu disinkronkan angle passwordnya sehingga itu sangat apa ya untuk keandalan sistem resiliensi sama recovery itu mempercepat dan cepat banget dan kalau pakai teknologi wampak ini responnya itu sudah mikron second jadi 0,0001 1 juta kalau pakai skada itu responnya masih detik ini juga ini contohnya bagaimana real time monitoring system ini juga saya ambil di sistemnya California jadi ada disitu ada kalau yang ada kan aruh respon frekuensi aktif power dan juga ada angle password yang bisa dimonitor setiap sistem jadi secara konklusi kalau saya bisa sampaikan teman-teman sekalian bahwa ada dua tantangan utama ketika dengan masuknya semakin banyaknya renewable energy khususnya yang variable renewable energy PLT solar sama tadi PLT angin PLT bayu satu adalah bagaimana memanage ketidak pastian dan banyaknya variability seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pola beban PLT bayu itu setiap hari berubah kemudian yang kedua yang kita hadapi adalah terhadap PLT solar ketika kita harus setiap saat harus membalance supply and demand PLT solar ini sesuatu yang kayaknya agak bertolak belakang dengan sistem melistrikan dia ada saat tidak terlalu banyak dibutuh pada saat siang hari itu kan pemakaian beban tidak terlalu banyak dia ada tapi waktu malam waktu mati waktu mataharinya tidak ada waktu kita butuh justru PV solarnya tidak bisa produksi itu juga itulah jadi tantangannya tantangan tantangan seperti itu bisa kita antisipasi bisa kita atasi dengan implementasi smart grid karena salah satu karakteristik smart grid itu memang di link dengan rekarbonization gimana how to make grid our grid is more flexible supaya smoothly integrate with variable renewable energy dan secara dengan apa smart grid bisa lebih mengintegrasikan dengan renewable energy dengan paling tidak tadi saya sampaikan dengan contoh ada lima better forecasting ada smart inverter kemudian demand response kalau demand response mungkin perlu kebijakan karena ini menyangkut dynamic tarif seperti sekarang agak sulit karena kita akan flat sehingga pelanggan itu tidak punya peluang contohnya begini paling gampang di Eropa kan sudah banyak orang pakai baterai Tesla Powerwall 2 dimana yang dengan itu pelanggan itu bisa 24 jam tidak langganan listrik tidak connect ke grid kalau di Eropa gimana caranya supaya baterai itu bisa balik bisa untung jadi ketika di sana harganya murah itu baterainya di charge kemudian ketika saat harga mahal dia off dari sistem pakai baterai itu yang dilakukan di Indonesia belum bisa karena dynamicnya flat kita seolah harga per rupiah per kawian setiap jam setiap waktu sama padahal di sistem kalau kita lihat dispatching energy modeling ekonomiknya tidak seperti itu setiap saat yang memproduksi listrik berubah-ubah sehingga mestinya rupiah per kawian juga berubah-ubah apalagi kalau di tracking aliran daya masing-masing pelanggan itu juga berubah-ubah juga karena tergantung kondisi eksternal dan sebetulnya kalau mau kita lebih smart lagi setiap pelanggan itu punya losses yang berbeda-beda sebetulnya kemudian berikutnya adalah integrated storage seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa contoh juga dan potensial yang akan bisa dilakukan di Indonesia kemudian juga tadi kalau sistemnya besar maka dia sudah perlu yang namanya real-time system awareness and management mungkin begitu teman-teman kalau nanti ada yang ingin disampaikan bisa kontrak saya juga bisa buka akses beberapa dokumentasi saya file saya di research kit maupun di akademia mungkin demikian mas moderator waktu saya kembalikan terima kasih Pak Zainal Arifin very insightful lecture that we got for today ada beberapa saya izinkan saya untuk wrap up materi pada Pak Zainal Arifin sebelum kita sesi tanya jawab terkait dengan tantangan yaitu apa yang sudah dilakukan oleh PLN terakhir transformasi terhadap tantangan pada masa depan yaitu tadi sudah disebutkan renewable energy terkait bagaimana cara mengurangi less volatile dalam generat listrik tadi kemudian nantinya akan berujung kepada smart technology dan ada pun juga smart grid solution ada 5 poin terkait dengan better forecasting terkait dengan volatile tadi kemudian smart inverters demand response integrated storage real time system awareness and management baik silakan bagi para Bapak Ibu ataupun para pemirsa yang ingin bertanya ataupun terkait diskusi kali ini kami buka untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan dan kebetulan Bapak ini ada mahasiswa saya yang dari manajemen bisnis karena mungkin ada beberapa perspektif yang sedikit romi ya Bapak kebetulan ini pertanyaan begini izinkan untuk memberikan pertanyaan apakah dimungkinkan smart grid ini dengan mengoptimalkan renewable energy diimplementasikan dalam skala kecil karena di manajemen bisnis ini kami ada lab untuk SME yang terkait dengan kue rawusahaan dan skala bisnis misalkan dalam satu kawasan industri atau satu kawasan perumahan jadi smartphone home misalnya apakah peluang bisnis kedepannya itu ada Bapak ya boleh saya jawab langsung ya saya mungkin tidak terlalu lama karena sebetulnya saya jam 10 ada kelas ya tapi oke satu sesi ya jadi tadi salah satu yang belum sempat saya singgung selain selain fungsinya untuk dealing dengan decarbonization dalam hal ini membuat sistem lebih fleksibel untuk bisa berintegrasi secara smooth dengan renewable energy ada satu fungsi lagi smart grid itu bisa jadi enabler untuk meng-create market and service baru itu terutama ketika kita bicara yang namanya AMI Advanced Metering Infrastructure itu namanya twist matters itu di kami masih belum jalan masih dalam bentuk proof of concept ada pilot project gitu ya tapi di beberapa negara yang sudah pakai itu itu peluangnya akan banyak kenapa karena AMI itu adalah sistem measurement sensor smart gitu yang langsung dipasang di titik paling hidrakinya paling rendah dalam sistem kita yaitu di titik pelanggan itu luar biasa kalau kita sudah pasang itu kita akan bisa monitor langsung gangguan gangguan dan sebagainya dan dari situ kalau kita nanti mau create something product baru yang new product new market itu sangat mungkin karena dengan AMI itu kan ada kebuka kan dia bisa di connect ke IoT yang lain gitu ya jadi disitu nanti seperti yang sudah jalan itu akan ada peluang-peluang bisnis baru ada smart home ada smart gardening ada smart appliances gitu ya ada smart security gitu itu connectnya lewat itu karena di AMI itu dia basis ICT-nya memakai yang namanya home area network dan itu bisa di-extend dan itu startup sekarang di luar sudah mulai banyak di PLN di Indonesia ya kita memang ya apa ya sedihnya karena mungkin ya apa terutama finance-nya mepet gitu ya kita agak lagging ya selalu ketinggal tapi peluang ke sana IoT untuk di produk-produk beyond matter itu sangat terbuka lebar kalau kita sudah implementasi salah satunya advanced matter infrastructure atau smart twist matter tadi mungkin itu jawabannya berarti kesimpulannya sangat terbuka sekali ya Pak terkait dengan bisnis-bisnis skala kecil maupun perumahan gitu baik ada kurang lebih satu lagi pertanyaan Bapak second oke ya satu lagi the question is coming from Pak Sukahar Sakim oke the question is how about if we make such a pilot project for smart grid and try to be applied in remote area or isolated systems because as we know Indonesia is coming consist of a thousand of islands and kind of like challenging to PLN mohon ke Bapak di di Jawa oke itu makasih Mas Sukahar ini kolega saya di PLN adik kelas saya di test apa istilahnya kita sudah punya planning pilot project pertama di building itu lebih ke smart microgrid tadi ya kita meng-hybrid beberapa pembangkit sehingga optimal secara totally bisa menurunkan WP itu beberapa pilot project yang sudah ada tentunya di building kemudian yang sudah masuk komersial sebetulnya ada empat yaitu yang mestinya ya itu tahun ini jalan atau tahunan selayar semau sama medang seingat saya baru satu yang selesai tahun ini smart microgrid itu keempatnya dibiayai oleh ADB kebetulan jadi rasanya kita sudah on the track sebetulnya arah ke sana dan saya kemarin di tim baterai juga bersama teman-teman juga akan mendesain gitu ya bagaimana baterai kita coba seoptimal mungkin dalam empat use case yang ada di PLN tadi memang tapi ini saya mungkin bisa saya sampaikan kadang-kadang masalahnya bukan masalah teknologi bukan masalah hanya pengaturan kadang-kadang ada masalah lain yang menghambat contohnya begini ketika kami membuat simulasi pemakaian baterai untuk mengurangi biaya pembangkit piker di Jawa Bali itu secara teknologi bisa secara dispatching sangat bisa yang jadi masalah apa kita terhadang oleh legal oleh kontrak IPP itu bukan IPP saja pembangkit PLN yang pembangkit berbahan tetap banyak memang yang berbahan bakar gas sebetulnya waktu piker itu itu punya kontrak yang sifatnya take or pay dengan gas supplier itu juga menyulitkan hasilnya peluang untuk bisa mereduksi LCOE electricity cost production during the peak hours itu jadi 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 keblok jadi itu juga tantangan yang dihadapi jadi kalau dari sisi saya karena saya memang concernnya di tupuksi saya itu di teknologi inovasi sama standarisasi ya saya hanya sanggup membawa ini karena kelayakan teknis gitu ya tapi kalau sudah legal seperti itu perlu dengan stakeholder yang lain tapi tadi kalau untuk smart microgate kita on the track sudah ada pilot project dan sudah ada commercial project meskipun baru satu yang yang jalan di Medang tidak salah di NTT tapi yang lain kita sudah canangkan akan coba juga intinya dengan smart microgate tadi kita menaikkan resiliency efficiency reliability dan juga menurunkan BPP ya tentunya itu juga yang penting mungkin itu yang bisa saya sharing oke baik Bapak terima kasih sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan yang cukup krusial kemudian tapi akan keteperbatasan waktu saya mungkin nanti saya akan pesan akan texting ke Pak Zenel dan akan memberikan langsung feedback kembali ke para Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan begitu enggak Pak Nge? ya oke baik terakhir Bapak apakah boleh ya mohon maaf ya enggak oke baik untuk materinya apakah nanti akan di-share Bapak? ya akan saya sharing lewat moderat oke baik baik nanti akan di-email terkait dengan link apa namanya materi yang akan di-sharing oleh para para narasumber baik terima kasih Pak Zenel Arifin atas kesempatannya saya sedikit warm up terkait dengan PLN terus mendorong inovasi mendigitalisasi semua proses bisnis dan operasi dan PLN adaptif terhadap penuntutan zaman terkait dengan renewable energy tadi dan kreatif menangkap peluang dan mencari solusi terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya dan untuk oke untuk selanjutnya saya mohon izin ya ya ijin mohon izin saya Alif baik terima kasih salam sehat salam sehat semua ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Arif nama panjang Arif Bicat Basari lahir di Malang 2 Mei 1987 riawayat pendidikan ya ini ITS S1 teknik elektro tahun 2005 atau E45 kemudian melanjutkan studi jenjang di UGM S2 Management Business tahun 2013 dengan topik PLN new PLN mobile waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih atas kesempatannya Pak Rian mohon izin mungkin saya coba screen share baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Ibu Syarifah Hanu yang mungkin diwakili Pak Berto ya hari ini kemudian Pak Suroso Pak Diananto Bapak dan Ibu setelah rekan-rekan semua yang dapat hadir hari ini sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa kembali lagi ke kampus tercinta kemudian saat ini bisa untuk sharing dengan rekan-rekan terkait perjalanan kami dalam new PLN mobile mohon izin mungkin saya hari ini mewakili tim pengembangan PLN mobile untuk berbagi kisah tentang perjalanan atau journey yang sudah kami lakukan jadi pada lecture series hari ini kami tidak akan banyak membahas terkait fitur namun kami dari sisi praktisi ingin menyampaikan pendekatan-pendekatan yang telah kami lakukan terhadap teori yang mungkin sudah sedang atau akan dilakukan dalam proses pembangunan sistem ini aplikasi PLN mobile Bapak dan Ibu itu dibangun pada tahun 2016 pada tahun 2019 divisi pengembangan projek di PLN itu melakukan riset berdasarkan data dari FNI yang diambil pada bulan April rating yang tercatat itu sebesar 3,2 dimana dimana dapat kita lihat prosesnya bintang 5 dan bintang 1 saling berkejar-kejaran jumlahnya kemudian juga data dari sensor tower.com menunjukkan di Android Play Store aplikasi PLN mobile hanya mendapatkan rating D plus dan di app store sendiri itu mendapatkan rating F data kedua yang tersaji ini adalah data tahun 2020 jumlah user aktif PLN mobile itu jenderung konstan di awal tahun berkisar di angka 400 ribuan nah kemudian terjadi lonjakan dapat dilihat pada bulan tanggal 1 April yang meningkat menjadi hampir 2 kali lipat atau 800 ribu nah bila kita runut ya atau kita ingat-ingat lonjakan ini terjadi dikarenakan saat itu munculnya komplain terkait kenaikan tagihan pemakaian listrik rumah tangga yang muncul pada masa awal pandemi jadi user-user itu beramai-ramai melakukan install aplikasi PLN mobile untuk tahu lebih lanjut terkait pemakaian bulanannya dan cara perhitungan tagihan listrik namun meskipun naik jadi usernya saat ini berada di kisaran angka 750 atau 800 ribu jumlah ini kalau dibandingkan dengan jumlah pelanggan PLN sebesar 77 juta tentunya masih terjadi gap yang sangat signifikan intinya adalah user adoption pada aplikasi ini masih sangat cukup rendah pada tahun 2019 diadakan acara PLN Idea Competition untuk menjaring suara-suara dari milenial salah satunya masukan-masukan terkait PLN Mobile dari acara tersebut disampaikan oleh para pemenang bahwasannya di aplikasi PLN Mobile itu ada keluhan terkait permasalahan server atau tampilannya yang menyulitkan ada juga masukan bahwa usability-nya PLN Mobile tidak orang yang setelah install mungkin mereka hanya sebulan sekali untuk mengecek bagian di aplikasi kemudian user interface UI UX tidak optimal dan belum selaras dengan trend-trend yang ada aplikasi saat ini namun hal ini itu bukan semerta-menta menunjukkan bahwa aplikasi yang ada saat itu adalah buruk jadi akan tetapi disitu kita menyadari bahwa ada ruang pengembangan yang sangat besar yang bisa kita improvement versi PLN Mobile yang awal ini itu dibangun dengan metode waterfall sebuah metode tradisional yang saat ini yang saat itu mungkin belum berpikir jauh terkait continuous improvement untuk selalu pelakukan peningkatan nah dalam proses transformasi PLN saat ini yang sedang digaulkan inisiatif untuk improvement PLN Mobile ini masuk dalam bagian customer focus untuk memuaskan konsumen dengan pelayanan prima berkualitas punya seperti yang tadi mungkin dalam sesi sebelumnya tadi dari Pak Zainal menceritakan terkait win kemudian nanti elektriseri selanjutnya akan ada terkait green dan inovatif nah mau dibawa kemana sebenarnya PLN Mobile ini hasil dari yang kita diskusikan bersama-sama bahwasannya pintu gerbang dari PLN ke pelanggan itu nantinya adalah PLN Mobile jadi untuk meningkatkan pelayanan serta mendapatkan kemudahan adalah PLN Mobile kemudian selanjutnya adalah kita melakukan digitalisasi service yang dulunya tradisional sekarang kita berusaha menjadi proaktif dan berbasis aplikasi dan tentunya terakhir kita berharap pendapatan dapat meningkat melalui kepuasan pelanggan yang meningkat serta diferensiasi produk sebelum langkah lebih lanjut mungkin kita dapat melihat tentang studi kasus pada perjalanan aplikasi-aplikasi yang lain jadi kalau kita lihat Gojek sendiri mungkin yang sudah sangat kita kenal tentunya di tahap awal itu mereka hanya fokus pada satu service yang mana di situ adalah Gore bahkan hingga 2 hingga 2 sampai 3 tahun awal ketika mereka melakukan launching downloadnya baru mencapai angka 75 ribu itu sering sekali terjadi sistem crash atau error di belakang sistem hingga akhirnya mereka sampai menuju ke 30 juta download pada tahun 2017 mungkin itu mereka harus diharuskan menulis ulang seluruh kodenya agar bisa dapat di skala lebih besar hingga akhirnya mungkin pada tahun ini kita tahu sendiri usernya sudah mencapai 100 downloadnya sudah mencapai 170 juta dan service yang berkembang begitu banyak mungkin ada GoBiz GoTik GoPlay Paylator dan lain-lain yang mungkin pada awal ketika tim Gojek ini mendirikan Gojek mungkin mereka tidak belum berpikir saat itu bahwasannya nanti akan ada GoTik Lanjut mungkin studi kasus yang kedua ini adalah aplikasi Metalconcel kita bisa melihat sendiri pada tahun 2015 mereka masih fokus pada core business intinya dan perbaikan UI UX mereka berusaha meningkatkan adopsi dan penjajemen pelanggan terlebih dahulu kemudian baru mereka melangkah terkait bisa melakukan tagian pembayaran bisa melakukan pembelian pulsa hingga akhirnya sampai tahun di 2018 sampai ada fitur integrasi digital lifestyle maka perjalanan ini sungguh satu tahap demi tahap itu harus dilalui dengan dengan perencanaan yang matang dan dengan eksekusi yang lepat nah bagaimana kami menentukan model untuk pengembangan new PLN mobile ini jadi umumnya di PLN sendiri saat ini itu proses pengembangan dilakukan dengan menggunakan metode waterfall yaitu sebuah metode rasional yang umum digunakan dimulai dari proses perencanaannya desainnya pengembangannya testing sampai akhirnya release dan itu harus dilakukan satu persatu kegiatan yang lain tidak bisa dilaksanakan sebelum kegiatan sebelumnya selesai proses ini itu cenderung memakan waktu yang lama bisa jadi mungkin kalau kita mengembangkan aplikasi itu kita sudah terbiasa antara satu tahun satu setengah tahun seperti itu nah hal ini tentu berbeda dengan dua studi kasus yang saya sebutkan di atas yaitu Gojek dan Telkomsel bisa dilihat bahwasannya pola yang mereka pilih adalah mereka membangun dengan cepat merilis dengan cepat kemudian berusaha mendapatkan feedback dari user ini adalah poin yang penting karena feedback dari user itulah yang kita perlukan untuk improvement berlanjut sehingga kita mendapatkan feedback kita perbaiki kita rilis ulang kita mendapatkan feedback lagi kita perbaiki lagi kita rilis kembali nah disini yang kami pilih adalah kami mencoba adopsi dari gabungan dari design thinking lean startup dan agile development ada dua tahap utama yaitu tahap problem solving di sebelah kiri dan tahap eksekusinya sendiri di tahap problem solving itu dimulai dari kita mencoba berempati kepada pelanggan apa pain point mereka kemudian kita define kita list apa saja fitur-fitur yang dapat kita improve kita melakukan idea generation dan brainstorming setelah itu kita coba untuk build kita coba untuk membuatnya dan setelah itu kita coba apakah ini memang layak untuk di roll out atau dicobakan ke pelanggan nah disitu kita menentukan prioritas dan juga KPI bahwasannya ketika fitur ini dirilis apa target yang kita ingin itu harus diperjelas sebelum kita melakukan release setelah pemilihan metode tadi untuk mengakomodir hal tersebut maka kita juga perlu membentuk yang namanya cross-functional team jadi dulu tim bisnis itu ada sendiri kemudian tim analis akan menemui tim bisnis untuk melakukan wawancara apa namanya apa fitur yang akan ditembangkan kemudian desainer akan membangun sesuai dengan yang diminta oleh tim bisnis setelah desain oke maka programmer akan melakukan dan kemudian dites lagi nah sekarang kita akan membagi menjadi masing-masing tim menjadi lebih kecil jadi yang tadinya adalah per stream atau per fungsi sekarang dibagi menjadi tiga atau tim-tim yang kecil yang berisi mungkin lima sampai enam orang seperti itu masing-masing tim ada developernya atau programmernya ada desainernya dan pasti butuh ada orang bisnisnya nah kemudian mereka bertanggung jawab atas satu fitur masing-masing jadi misalkan tim A dia bertanggung jawab ya mungkin kalau dalam dalam hal-hal terkait fitur pembayaran tim B mungkin terkait fitur gangguan tim C bisa jadi fitur percayaan baru dengan adanya tim yang seperti ini memang diharapkan komunikasi lebih intens dan delivery jauh lebih cepat setelah terbentuknya tim dan metode tadi maka untuk mengawali fase tersebut atau fase program dikumpulkan seluruh ide terkait pengembangan ataupun perbaikan fitur-fitur yang akan diletakkan dalam new PLN mobile ini mulai dari core business PLN tentunya contohnya seperti pasang baru tambah daya dan mungkin memonitor pemakaian atau pembelian token kemudian ini juga adanya fitur pembayaran tentunya fitur pembayaran langsung dari aplikasi sehingga harus berkoordinasi dengan payment channel disini kami ada delapan partner yang saat ini sedang digejaki untuk apa namanya menjadi partner pembayaran dalam aplikasi kemudian mungkin ini fitur usulan fitur baru contohnya seperti swakam atau melakukan catat meter mandiri dan ada juga fitur terkait pengaduan kalau terkait komplain mati lampu atau seperti apa termasuk tracking saat ini petugasnya ada di mana kemudian ada notifikasi padam atau nyala sehingga bapak dan ibu sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu ketika memang terjadi pemadaman hingga servis-servis yang bisa ditawarkan untuk anak perusahaan nantinya diharapkan memang bisa diakomodir di aplikasi peranggobal contohnya dari anak perusahaan kita icon plus itu memiliki fitur service namanya stromnet atau service terkait internet kemudian ada juga terkait listrikku ini dari haliorabar kemudian nanti kita bisa ngomong banyak mungkin terkait EV yang tadi mungkin disampaikan oleh atau smart grid yang disampaikan Pak Zainal seperti itu setelah fitur-fitur ini dikumpulkan kemudian ini adalah salah satu contoh beberapa desain fitur yang ini terkait gangguan jadi kalau existing Bapak Ibu melaporkan adanya gangguan itu melakukan telepon ke kontak center kemudian agen di kontak center itu nanti akan mencatat nah setelah mencatat dalam aplikasi maka dia akan dikirim di kami ada comment center di masing-masing wilayah nah nanti comment center inilah yang akan mendelegasikan mana petugas yang masih kosong mana petugas yang dapat melayani saat ini kalau memang semua petugas penuh maka dia akan dihentrikan saat ini memang masih ada beberapa tindakan manual yang harus dilakukan oleh manusia nah di aplikasi yang baru ini kami berusaha menambahkan kemudahan contohnya adalah dari aplikasi bisa langsung lapor nanti tanpa ada campur tangan manusia ada fitur yang namanya kita bangun adalah auto dispatch jadi dia akan mengecek terlebih dahulu apakah memang wilayah terdampak sekitar padam jadi apabila tidak padam apa namanya berarti dia gangguan gangguan yang memang harus ditetang tapi bila padam mungkin ini adalah impas dari gangguan yang meluas nah kemudian apabila harus ditetang petugas maka ditambahkan fitur siapa petugas terdekat yang memang masih belum mendapatkan masih kosong masih dapat melayani nah sehingga sampai langsung ke work order langsung ke petugas langsung sehingga dia dapat langsung mendatangi tempur tersebut tentunya PLN Mobile ini sangat erat hubungannya jadi PLN Mobile ini hanya sebagai depan dan sangat erat hubungannya dengan sistem yang sudah ada di PLN existing sendiri saat ini di belakangnya mungkin sebagai user kita hanya melakukan satu tombol klik tapi tentunya di belakang ada istilahnya ada ribuan orang ada puluhan orang ada ribuan orang dan ribuan server yang bekerja hingga akhirnya Anda mendapatkan kemudahan sampai petugas itu ada juga mungkin desain fitur yang kedua ini yang usulan baru yaitu SWAKM atau catat meter mandiri nah disini kami berharap pelanggan bisa melaporkan sendiri pemakaian retik bulanannya nah sehingga mungkin di masa pandemi ini akan sangat membantu karena teman-teman yang melakukan catat meter sehingga tidak perlu mengunjungi rumah pelanggan akan tetapi tentunya tidak semua orang mau pastinya bagaimana proses improvementnya bagaimana supaya menarik harus kita berikan gimmick apa supaya pelanggan mau untuk melaksanakan contohnya adalah mendapatkan ketika Anda submit nanti Anda akan langsung mendapatkan simulasi perhitungan biaya bulan bisa jadi seperti itu atau mungkin bisa kita naikkan lagi menjadi gamification Anda nanti akan mendapatkan poin yang nanti bisa dikonversi misalkan jadi pulsa atau seperti apa pulsa tokan maksudnya tentunya dengan berbagai macam fitur yang ditawarkan itu banyak yang sedangkan resource kita yang terbatas maka kita harus membatasi tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan dalam satu waktu karena yang tadi saya disampaikan bahwasannya kuncinya adalah kita harus merilis dengan cepat setelah merilis dengan cepat nanti kita mengharapkan adalah mendapatkan feedback supaya untuk melakukan improvement pada aplikasi jadi ini misalkan kita contohkan target kita adalah adoptionnya adalah 1 juta user maka kita melakukan estimasi KPI-nya jadi misalkan pasang baru atau tambah daya berapa orang yang per bulan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut mungkin 100 orang tapi kalau kita bilang memonitor pemakaian atau histori pembelian tokennya mungkin dari 1 juta ada 600 ribu pelanggan setiap bulannya terkait pembayaran berapa orang sih per bulan yang mau bayar lewat aplikasi balan mobile misalkan tentunya kita juga mencari gimmicknya misalkan harus lebih murah kalau lebih murah ternyata ada 200 ribu 20% dari tingkat adoption kemudian Swakem berapa orang sih yang mau misalkan hanya 50 ribu pengaduan dan tracking misalkan 300 ribu dari sini saja kita langsung dapat menentukan bahwasannya untuk tahapan rilis awal mana sih yang perlu paling perlu kita prioritaskan jadi di sini misalkan adalah memonitor pemakaian itu adalah prioritas utama kemudian notifikasi pada matonya dan pengaduan tracking itu adalah prioritas 2 apabila memang tim kita cukup maka kita 3 tim kita itu kita assign dan kita fully commit untuk memastikan 3 fitur itu apa namanya dapat terjadikan seperti itu setelah ini tentunya kita perlu eksekusi pembuatan sistemnya tidak akan pernah ada sistem kalau kita tidak membangun di sisi teknologi selain sistemnya memang benar-benar harus berjalan dan memang kita pastikan tidak ada error ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan karena ini terkait pengalaman-pengalaman yang tadi mungkin ada di Gojek ada di Metacomsel karena kalau kita mengabaikan hal ini akan berdampak pada jernet jernet itu mungkin bahasa kasarnya adalah orang yang uninstall jadi setelah dia install aplikasi dia tiba-tiba uninstall karena dia tidak tertarik dia merasa tidak nyaman yang pertama terkait performance jadi terkait performance ini kita harus memastikan berapa jumlah user yang bisa mengakses sistem kita kita harus melakukan tes itu jadi apakah kalau target kita 1 juta ya maka 1 juta jangan sampai misalkan biasanya kita eksekusinya transaction per second berapa sih berapa transaksi per detik yang dapat kita sanggup kita layan dari sistem kita nah yang kedua berhubungan juga dengan performance adalah scalability jadi jangan sampai aplikasi kita ini kalau mau misalkan sekarang kita target 1 juta tahun depan 10 juta tapi ternyata kalau kita mau menaikkan 10 juta kita harus menutupi 20 server lagi tentunya itu akan makan waktu yang lama nah maka coding yang dibuat itu memang harus sangat-sangat bisa mengakomodir scalability mungkin kalau sekarang yang banyak dikenal adalah istilah microservice ya nah kemudian hal ketiga adalah high capability jadi jangan sampai orang itu error misalkan mati aplikasi mati sampai 1 hari itu tentunya akan sangat jelek sekali apalagi untuk kami yang berkecimpung di layanan publik itu tentunya akan menjadi pertanyaan yang sangat besar sehingga kita harus mengeliminasi istilahnya adalah single point of failure jadi semua itu harus ada backupnya semua harus ada jalan keduanya dan switch antar backup ini maksudnya dari primary ke backup itu harus kalau bisa apa namanya hanya satu detik atau hampir tidak terasa sama sekali itu hal yang wajib untuk diperhitungkan dalam membangun sebuah sistem nah ini juga yang terkait data manajemen saya rasa sudah banyak yang tahu kalau data is new oil itu kan istilah sekarang yang sudah jadi dari awal data ini harus kita manage kita harus tahu bagaimana cara mengolahnya dan mau kita apakan nanti seperti itu karena ini nantilah yang akan jadi sumber dan pipeline-nya itu nanti akan yang menjadi inti dari sebuah aplikasi dan yang terakhir ini mungkin agak sedikit sering cukup dilupakan ya apalagi sekarang saat booming aplikasi dan digital service itu adalah terkait security jadi saya rasa banyak sudah cerita orang dihack terus kemudian akun direptas atau seperti apa itu sudah banyak sekali maka dari itu kita harus melakukan testing security secara menyeluruh jadi jangan sampai secara sistem kita nantinya sudah membangun sistem yang bagus tapi ternyata jebol di belakang itu nanti akan sangat berdampak sangat buruk nah mungkin terakhir adalah terkait analytics jadi analytics ini adalah data-data yang kita perlukan untuk memahami lebih jauh terkait user-user yang ada di aplikasi kita nah bisa kita dapat dari mana sebenarnya banyak tools-tools gratis ya mungkin kalau di google ini firebase saja sudah bisa ya menyajikan data-data ini tapi banyak sekali yang mau berbayar yang mau gratis untuk mendapatkan data-data ini jadi ini contohnya kita bisa dapat data active user nah mengapa sih kita butuh analytics ini jadi yang saya pelajari aplikasi digital ini pada dasarnya tahapannya ada tiga yang pertama adoption yang kedua improvement dan yang ketiga baru monetization yang pertama terkait adoption maka kita harus membuat sebanyak mungkin orang yang melakukan instalasi dan kalau bisa active user ini jangan sampai turun atau paling tidak ya stabil lagi nah jadi jangan sampai orang ini setelah install dia uninstall lagi dia harus bisa mempertahankan aplikasi ini tetap di HP nah itu ada data terkait active user akan ada data misalnya user dalam 30 menit terakhir berapa user yang melakukan membuka aplikasi di grafik yang kedua ada istilahnya retention cohort nah ini akan ini data yang lebih menarik karena disini dia lihat pada ketika dia mulai awal install atau week nol itu 100% kan semua orang install tapi setelah berapa minggu dia langsung turun 80% user melakukan uninstall nah ini data yang perlu kita gali lebih jauh kenapa orang melakukan uninstall setelah hanya satu minggu nah minggu kedua dan setelahnya berkurang walaupun tidak drastis tapi tetap berkurang nah ini nanti data yang perlu kita install apakah kita perlu melakukan improvement dengan memberikan feature atau gimmick-gimmick yang lebih banyak sehingga orang berusaha mempertahankan aplikasi nah tahap kedua analitik ini kita gunakan untuk improvement tadi jadi improvement ini harus kita buat bagaimana supaya orang itu berlama-lama di aplikasi kita saya rasa semua sosial media Anda meyakini Anda tahu kalau kita itu sangat kecanduan apa namanya di sosial media rasanya kalau tidak scroll rasanya kalau tidak refresh itu itu memang ya adalah trik dari sosial media supaya kita berlama-lama di aplikasi sehingga kita memang apa namanya menjadi produk untuk diberikan ke pengiklan sehingga dapat dimonetrisasi nah ini contohnya salah satu yang lain adalah funnel analysis ini jadi setiap klik yang kita lakukan di aplikasi itu bisa kita bisa di ada datanya datanya bisa diminta jadi berapa banyak orang yang misalkan masukkan barang ke chart apa namanya untuk pembelian misalkan dan dari chart misalkan 22 ribu terus kemudian berapa banyak yang akhirnya sampai membayar atau melakukan pembayaran sampai ternyata disitu ada penurunan sampai misalkan 60% disitu kita perlu melakukan perubahan atau improvement contohnya misalkan ya mungkin bisa jadi mungkin hanya karena warnanya tombol check out tidak menarik atau mungkin kita ganti warna mungkin tidak lagi hijau atau jadi merah atau bisa jadi hal-hal lain yang perlu kita atau mungkin tampilannya kurang besar karena memang terkait testing ini ada sendiri jadi ada sendiri istilahnya A-B testing yang memang dilakukan bisa dapat kita lakukan bahkan Google pun memberikan solusi untuk itu bisa kita lakukan mungkin jadi satu user itu sebenarnya aplikasinya satu tapi ada beberapa user yang akan menginstall dua aplikasi yang berbeda ada user yang menginstall aplikasi dalam bentuk tampilan A sama B nah ini kita bisa melihat mana sih yang lebih disukai orang lain itu di Google juga sebenarnya tapi mungkin untuk saat ini baru sampai sini yang dapat saya sampaikan mungkin akhir sebelum itu jadi dibandingkan dengan studi kasus yang terkait gojek maupun metal console yang saya sampaikan di awal itu kami masih berada dalam tahap yang sangat-sangat awal jadi masih embryo atau mungkin masih bayi tapi kami menyadari kalau harapan publik ini sangat tinggi ya karena adanya stigma terkait BUMN stigma terkait layanan publik itu kan mereka selalu berpikiran pastinya harus langsung bisa pasti langsung beres jadi user itu memiliki high demand dan high hopes terhadap aplikasi-aplikasi di BUMN dan memang kami sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk memenuhi ekspresi tersebut untuk itu maka kami sangat berharap bahwasannya masukan dan kritikan untuk pembangunan itu sangat diperlukan dalam proses EJALI itu sungguh-sungguh kami hargai karena dengan masukan tersebut semakin banyak itu poin perbaikan yang sangat berguna karena langsung dari bangga jadi bukan dari sisi PLN tapi pelanggan sendiri yang merasakan ketika review-review yang Bapak Ibu tuliskan di baik di playstore itu kami baca kami lakukan klasifikasi apa saja sih yang paling banyak dikeluhkan itu kami berusaha untuk memperbalik dan akhir kata dalam perjalanan pengembangannya ini saya juga mendapatkan banyak pembelajaran yang mana kita boleh punya cita-cita setinggi langit tapi bagi saya pagi kita tetap harus menjejak di tanah karena perjalanan untuk mencapai tujuan ini itu tetap harus selangkah demi selangkah dan harus realistis karena kita tidak bisa langsung melompat ke atas sana tanpa melakukan satu langkah kecil terlebih dahulu saja mungkin bila dalam penyampaian saya ada yang kurang atau mungkin ada yang disinggung saya mohon maaf sebesarnya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb wonderful live chatting Pak Arief Bijak terima kasih atas materi yang luar biasa dan cukup menggugah ternyata ada perspektif lain terkait dengan transformasi PLN ya ini di bidang fokus pada poin customer focus ya ini dengan new mobile PLN mungkin banyak yang belum sadar bahwasannya PLN sudah melakukan integrasi informasi dalam satu platform yaitu yang kita tahu tadi new PLN mobile dan new PLN mobile ini terkait dengan untuk pelayanan untuk peningkatan pelayanan kemudian semua servis itu digitalisasikan dan kemudian dan yang penting adalah peningkatan pendapatan bagi institusi dan yang cukup menarik tadi Bapak ada salah satu tahapan-tahapan dalam apa dalam mendesain apa PLN mobile ada tahapan yang saya cukup familiar yaitu design thinking di mata kuliah manajemen bisnis ada salah satu mata kuliah Bapak khusus untuk belajar soal design thinking nah ini sangat related sekali bagaimana kita sangat user oriented jadi bagaimana kita memfokuskan user nanti akan menggunakan alat tersebut jadi problem solving phase kemudian ada execution solution phase dan itu sungguh luar biasa sekali dalam aplikasinya langsung di kehidupan nyata ya Pak baik saya juga invite dan saya undang bagi para pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan topik Pak Arief Bijak melalui kolom komentar di live zoom ataupun di kanal youtube SMA Laboratory saya persilakan sudah masuk ada beberapa pertanyaan Bapak terkait dengan materi Bapak mungkin izinkan saya untuk membacakan ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer dan sehingga masyarakat mudah komplain saat terjadi pemadaman dengan adanya new PL mobile mindset masyarakat kepada PLN adalah selamanya penormalan saat keluhan terhadap mati lampu atau padang listrik sebelum adanya PLN mobile tadi pertanyaannya dengan adanya aplikasi new PL mobile atau rencana pengembangannya bisa memfasilitasi keluhan tersebut sebagai bentuk customer focus sejauh apa PLN mobile ini akan membantu dalam mengurangi waktu lead time untuk ini Bapak komplain seperti itu satu-satu atau mau lanjut dulu satu dulu aja Bapak terima kasih atas pertanyaannya jadi terkait terlamanya penormalan atau keluhan waktu lead time jadi secara sistem yang tadi mungkin maaf mungkin saya share lagi baik sudah terlihat secara sistem ada beberapa hal yang mencoba kami improve di PLN mobile yang ini tadi yang saya sampaikan bahwasannya saat ini ketika Bapak dan Ibu melakukan telepon ke kontak senter itu ada proses manual dimana agen mencakap terlebih dahulu kemudian ada delegasi dari command center nah ini proses ini saja itu sebenarnya sudah memakan waktu mungkin bisa berkisar antara 15 hingga 20 nah harapannya dengan desain yang baru dengan aplikasi pelaporan ini dengan audonya auto dispatch itu kita bisa melakukan pendeteksi terlebih dahulu jadi apakah di wilayah Ibu Bapak Ibu itu memang ada Adam yang dalam skala yang besar misalkan ada trafo yang rusak misalkan ada tiang yang roko nah kemudian ketika itu oh tidak ada maka kita berusaha mencari petugas terdekat yang sedang available ya sehingga harapan kami dengan mungkin kalau saya bisa bilang waktu apa namanya waktu yang diperlukan itu turun hingga 15 sampai 20 menit itu dari sisi pelaporannya saja tapi ketika apa namanya ketersediaan maupun apa namanya respon petugas tentunya sangat bervariatif tergantung kondisi lapangan bisa jadi mungkin alat yang kurang atau mungkin itu masih tetap akan menjadi catatan bagi kami tentunya ini nanti akan menjadi improve dan data sehingga kami bisa melihat mana sih misalkan daerah mana yang paling sering mati lampu daerah mana yang paling sering petugasnya itu lama datang dan nanti bisa mendadikan improvement untuk kami masukkan jadi masukan bagi manajemen misalkan kita menambahkan personil yang ada di sana atau mungkin kita apa namanya memastikan ketersediaan material yang ada di sana seperti itu harapannya memang seperti itu dan tadi memang ini adalah proses yang sangat saling berkaitan satu sama lain di belakangnya dan ini harapannya memang sangat membantu PLN ke depan dengan data-data yang masuk itu untuk sehingga proses penentuan kebijakan itu jauh menjadi lebih efisial betul sekali saya tuju terkait dengan integrasi sistem informasi yang cukup simple ya Bapak dengan mengutamakan dengan penggunaan platform yang sudah Bapak jelaskan tadi sehingga dalam keputusan decision making-nya nanti akan sudah tersedia data-data yang terintegrasi dari new mobile tadi dan ada pertanyaan terkait dengan ini Bapak kan pengguna atau pelanggan dari PLN ini kan variasinya banyak dari mulai dari yang generasi millennial generasi baby boomers nah terkait dengan pemahaman mereka terhadap penggunaan user new mobile PLN apakah ada kiat-kiat khusus dalam mengedukasi para pelanggan-pelanggan dan calon pelanggan terkait karena mungkin ada beberapa fitur atau beberapa interface yang mungkin tidak terlalu familiar dengan new PLN mobile mohon gak Bapak terima kasih kalian jadi memang terkait apa untuk apa ya mempercepat adoptionnya ini nanti kita tentunya sudah menyiapkan strategi sendiri jadi nantinya akan ada campaign dan kami juga ada rencana terkait influencer kemudian ini juga saat ini bahkan seluruh pegawai kita akan kita kerahkan untuk melakukan sosialisasi jadi biasanya kalau teman-teman di unit itu tiap hari Jumat itu biasanya memang yang di level paling bawah itu biasanya langsung berinteraksi dengan masyarakat Pak kemudian dia akan langsung menunjukkan bagaimana caranya install bagaimana caranya membayar dan lain-lain tapi ada team marketing kami yang nantinya memang sudah mendesain launchingnya PLN mobile ini kemudian nantinya edukasinya hingga sampai influencer-influencer yang bisa dilakukan melalui platform media baik jadi sudah jelas cukup jelas ya Pak ya jadi sudah ada grand design untuk terkait dengan campaign untuk tahapan internal tahulu kemudian di melakukan bersosialisasi bersosialisasi dengan beberapa mengandeng influencer terkait dengan lebih mencakup masyarakat lebih luas lagi kemudian ada pertanyaan lanjut lagi oke dari Pak Jimmy Sitanggang MT01 izin moderator bertanya apa aplikasi juga ditampilkan terkait tingkat mutu pelayanan tidak sebagai media edukasi apakah aplikasi juga ditampilkan terkait tingkat mutu pelayanan sebagai media edukasi terima kasih Pak Jimmy jadi terkait media edukasi ini tentunya ini adalah di aplikasi PLN Mobile yang baru memang ada fitur terkait promo maupun informasi-informasi terkait PLN jadi misal pelanggan memang perlu tahu tentang tarif tenaga listrik atau memang tahu ingin edukasi-edukasi lebih terkait kegiatan yang ada di PLN sebenarnya posisinya sudah kita sediakan tapi ini masukan yang bagus jadi apakah nantinya misalkan disitu nanti akan ada semacam video atau apa jadi terkait tingkat mutu pelayanan atau mungkin disitu nanti ada juga terkait ya misalkan mungkin yang dihadapi gangguan-gangguan yang dihadapi saat ini misalkan yang pernah disampaikan Pak Sokoso ke saya terkait banyaknya layangan yang nyangkut di jaringan listrik nah itu mungkin kita perlu juga melakukan edukasi-edukasi ke pelanggan itu usulan yang sangat bagus Pak akan kami jadikan masukan terkait pengembangan ke depan mungkin akan jadi salah satu service yang akan kami coba dalam kontinusi improvement yang kami rencanakan terima kasih Pak oke terima kasih Pak juga komentar dari Pak Diananto selaku pembina IKA ITS PLN Group Alhamdulillah perlu terus didorong sosialasi PLN Mobile boleh juga menginti marketing produk-produk dari dua swasta tersebut dan kemudian apakah materi dapat di-share Pak Pak Arief Bijak untuk para audiens untuk mengisi lembar feedback yang sudah diberikan untuk selanjutnya akan di-email terkait dengan materi dan juga materi yang akan diberikan melalui feedback email dan apakah ada pertanyaan lanjutan oke lagi dari Pak Jimmy Pak Jimmy Sitanggang Pak Arief bertanya lagi kalau bisa ditampilkan data juga untuk melihat daerah mana yang jaringannya sering terganggu apakah itu memungkinkan terkait fitur ini memang sudah jadi rencana kami tapi mungkin belum dalam waktu dekat Pak karena memang existing system yang perlu kita integrasikan untuk dapat menampilkan hal ini cukup menantang tantangannya jadi harapan kami paling tidak tahun depan kita sudah bisa menampilkan secara peta di mana saja daerah yang saat ini misalkan sedang mati lampu dan mungkin nanti kami juga berikan data statistik oh daerah Anda itu sering terganggu jadi terlihat akan progres jadi target tahun depan untuk bisa digunakan ada proses mapping sehingga nanti waktu decision making ada treatment-treatment terkhusus untuk skala prioritas mana yang harus diutamakan dalam pelayanan service saya rasa begitu apakah ada pertanyaan lanjut karena sudah pukul 10.50 karena tiga pertanyaan izin Pak bisa nambahin gak Pak oh boleh Pak Jimmy Sitanggang silahkan live mawan ya oke terima kasih Pak jadi sering Pak kebetulan saya di Pemda Pak jadi sering kami di ya calon investor ataupun apa pihak usaha bertanya kira-kira ada datang gak dari BINAS SDM terkait mana aja jaringan yang sering bermasalah sehingga mereka ketika memberikan industri ataupun usaha nah kami kan tidak ada data Pak ketika ke PLN pun juga PLN ya paling oh disana sering mati lampu jadi tidak ada data realnya Pak jadi ketika kalau kami kan di Bantuan Pak jadi ya akhirnya kami bilang oh di daerah Lebak sering mati lampu nah makanya kalau dengan ada aplikasi ini Pak sehingga investor pun tidak perlu bertanya tanya lagi tinggal lihat oh mana yang kira-kira yang jaringannya sering bermasalah oh bahwa itu jadi sini dulu saya investasi itu Pak Pak Arief Bijak terima kasih Pak baik tadi kayak sedikit men samperi terkait dengan investor sehingga nanti investor itu pengen invest di daerah mana sih yang tidak mati lampu sering tidak jadi gangguan begitu enggak Pak baik mohon gue Pak Arief Bijak terima kasih banyak Pak Jimmy atas masukannya memang ini secara data tentunya kami ada mungkin memang tapi saat ini terkait pengolahannya maupun memang penyajiannya memang belum bisa secara langsung ini memang menjadi PR kami semoga ini nanti kita menjadi salah satu service yang kita bisa sampaikan kemudian menjadi kerjasama antar kesansi dengan Pak Jimmy yang sudah sudah berwarna siap terima kasih Pak Arief oke pada dasarnya sudah ada datanya cuma dalam proses untuk pemproses lebih lanjutnya mungkin masih dalam tahap oke untuk pertanyaan kedua mungkin ini saya akan batasi karena terkait dengan waktu pertanyaan terakhir dari Pak Fani Ristan Tonong moniji bertanya di PLN mobile tersebut apakah ada informasi terkait P2TL untuk konsumen terima kasih monggo Pak Arief Bijak untuk saat ini memang untuk iterasi yang saat ini SPRINT memang terkait P2TL mohon maaf belum perencanaan kami tapi ke depan ini pasti Pak service terkait P2TL ini jadi mungkin kita bisa apa namanya misalkan ini akan jadi masukan terkait iterasi kami yang selanjutnya terima kasih baik terima kasih banyak Pak Arief Bijak apakah sudah cukup membantu sudah cukup menjawab Pak Fani saya harap begitu baik kita sudah di ujung di penghujung acara sebelum saya untuk mengakhiri pada sesi ini dan saya akan kembalikan ke moderator sedikit saya membacakan narasi dan mem-wrap up apa yang sudah kita diskusikan terkait transformasi PLN dalam tagline klik untuk bertransformasi menjadi lebih baik PLN berkomitmen untuk beroperasi lebih efisien efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian negeri optimasi daya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kekuatan untuk bertransformasi sudah ada dalam insan PLN berani menerima tantangan itulah yang akan menggerakkan transformasi PLN karena transformasi adalah aspirasi dari insan PLN sendiri saya Bahlwan Apriyansyah undur diri dan saya kembalikan lagi ke Mbak Mbak Hos Mbak Nafla mohon go dipersilakan baik terima kasih Pak Rian Bapak Ibu rekan-rekan yang kami hormati demikian seluruh rangkaian acara pada siang hari ini atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para undangan dan juga narasumber yang telah hadir dan kami juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan dan kehilapan terjadi selama acara berlangsung dan kami ingatkan ini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk tidak melewatkan ITS Alumni Lecture Series 2020 Click for File and Transformation yang kedua yang nanti akan dilaksanakan Sabtu pekan depan pada tanggal 10 Oktober 2020 begitu semoga acara khas siang hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua akhir kata saya tutup selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matersun catning semua izin terima kasih semua terima kasih semua oke papanis ya matersun terima kasih pak terima kasih pak terima kasih terima kasih pak kecin terima kasih Terima kasih banyak Mas Rian Sampai ketemu minggu depan Sampai ketemu minggu depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!